Secara overall memang lama, lama istirahat, lama tidak masuk dalam suasana kompetisi, tidak dalam level kompetitif itu bisa mempengaruhi. Itu yang saya sebut sebagai olinya belum melumasi mesin, maka mesinnya menjadi lambat panas. Semoga mesinnya makin ke depan, makin panas, lalu sampai pada puncaknya nanti di 16 Januari. Oke, balik lagi di Gocek, Bung Tawel, tentu saja kita akan bahas tentang sepak mula nasional, tentang timnas, piala AFF yang baru saja dimulai atau kick off debut di piala AFF 2022, Indonesia menang 2-1. Jadi secara overall gambaran singkatnya menurut saya adalah mesinnya belum panas, olinya belum melumasi seluruh mesin, Butuh waktu, gak perlu khawatir, oke katakanlah belum puas dengan sekian atau penampilan perdana-nya, tetapi saya pikir ini turnamen, Indonesia masih mungkin berkembang lebih baik di pertandingan berikutnya ke pertandingan berikutnya. Ada pertandingan lawan Brunei, lalu lawan Thailand di home, lalu juga akan menghadapi Filipina. Jadi 3 pertandingan dulu itu ke depan yang harus dimenangkan untuk bisa meraih tiket ke semifinal. Tujuannya tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah juara piala AFF. Sudah sejak 96 kita ikut serta dan hanya 6 kali jadi runner up, jadi udah bosen jadi runner up, ini saatnya untuk jadi juara. Rasanya momentumnya bisa dapat, harusnya, karena Sinteyong sudah lebih dari 2,5 tahun atau hampir 3 tahun, lalu juga tambahan dari pemain-pemain yang dibutuhkan, dalam hal ini ada naturalisasi seperti Hordiamat, walaupun Sandy Walls tidak diizinkan oleh klubnya. Tetapi saya pikir overall materi ini, materi pemain yang sudah lama dengan Sinteyong dan seharusnya makin nyetel, makin padu. Plus tambahan beberapa pemain-pemain yang bergabung, katakanlah seperti Hordiamat, Hansamuyama di belakang, lalu juga ada Spaso di depan. Jadi saya pikir meski tidak terlalu menguaskan karena tidak banyak gol yang diraih di pertandingan pertama lawan Kamboja, Indonesia tetap punya peluang untuk jadi juara. Tinggal bagaimana handicap lawan Thailand dan Vietnam diatasi. Ini tinggal fokus ke sana, yang pertama tentu lalu semifinal, di semifinal mau lawan siapapun harus siap, begitu pun di final lawan siapapun harus siap. Thailand kebetulan juga tanpa canatip songkrasin, jadi ini juga menjadi sebuah keuntungan lah, juga tanpa supacok saracat. Ini juga keuntungan buat Indonesia, jadi manfaatkan itu untuk pertama kalinya fokus Indonesia untuk jadi juara piala AFF yang pertama kalinya sejak 1996. Situasinya memang tidak ideal bagi timles kita karena kompetisi 2 bulan terhenti, 2 bulan kebelakang terhenti. Tentu suasana situasi kompetisi ini mempengaruhi para pemain. Apa yang dipengaruhi? Level kompetitif. Level kompetitif ini gak bisa dicari di tempat lain kecuali di situasi kompetisi. Memang kompetisi mulai berguli lagi 5 Desember, tetapi secara overall memang lama, lama istirahat. Lama tidak masuk dalam suasana kompetisi, tidak dalam level kompetitif itu bisa mempengaruhi. Itu yang saya sebut sebagai olinya belum melumasi mesin, maka mesinnya menjadi lambat panas. Semoga mesinnya makin ke depan, makin panas, lalu sampai pada puncaknya nanti di 16 Januari. Kita sangat berharap Indonesia akan tampil pada partai puncak 16 Januari yang artinya di final Piala AFF 2022. Kita sama-sama berharap, saya tidak mau mengulas secara teknis, karena secara materi sebetulnya materinya sangat mumpuni. Ini lah, para pemain kedalaman skuadnya juga sangat baik, jadi ini tinggal bagaimana soal taktikal, soal pendekatan di setiap pertandingan, soal motivasi, dan non-teknis lainnya ikut mendukung. Karena memang situasi secara atmosfer sepak bola kita kurang menguntungkan. Sejak tragedi kanjuruhan, atmosfer sepak bola kita negatif, maka kita berharap bahwa tim Nas bisa memberikan oksigen baru. Oksigen yang segar dan oksigen yang memberikan kelegaan bagi sepak bola kita. Karena memang hiruk-pikuknya menjadi sangat komplek, banyak hal campur aduk dalam sepak bola kita, urusan dari tragedi kanjuruhan, urusan politik, urusan suksesi organisasi, dan sebagainya. Dan sebagainya, dan sebagainya, perebutan kekuasaan PSSI, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi saya mau bilang kita fokus pada tim Nas ini, karena tim Nas inilah yang akan bisa memberikan sebuah kelagaan. Dan saya kali ini optimis, peluang Indonesia untuk juara lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi, dan tetap di Gojek Bung Toel!